Setelah dilantik menjadi Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung melaksanakan serah terima jabatan. Serah terima jabatan atau sertijab Kapolri dari Jenderal Idam Aziz ke Jenderal Listio Sigit Prabowo dilaksanakan di Mabes Polri, Jakarta. Dalam sambutan pertamanya sebagai Kapolri, Jenderal Listio Sigit berharap seluruh pihak di Polri mendukungnya untuk membangun Polri ke arah yang lebih baik. Listio Sigit juga yakin program Polri yang presisi mampu membawa perubahan yang signifikan di tubuh Polri. Akhiris sambutan ini, ke depan saya mohon doa dan dukungan serta kerja jamah dari seluruh jajaran dan keluarga besar Polri dalam upaya memujudkan transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkadilan. Saya yakin dan percaya kerjasama serta soliditas dari seluruh jajaran mampu mewujudkan transformasi Polri yang tentunya semakin didambahkan dan dicintai masyarakat. Jenderal Idam Aziz yakin jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mampu membawa Polri lebih baik lagi, program presisi Polri yang diusung Listio Sigit diakini mampu membawa perubahan di tubuh Polri. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSC, beserta Ibu Juliati Sigit Prabowo. Atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memimpin institusi Polri ini, saya yakin dan berdoa di tangan dingin Bapak selaku melalui program transformasi menuju Polri yang presisi, institusi Polri akan jauh lebih baik lagi. Seperti kata orang bijak, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Rabu siang, Presiden Jokowi dulu resmi melantik Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idemazis yang akan segera pensiun. Nama Listio Sigit Prabowo adalah orang pilihan Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri. Dalam sumpahnya, Listio Sigit berjanji setia kepada negara dan akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Ia juga berjanji menjalankan tugas dan jabatannya dengan menjunjung tinggi etika jabatan dan penuh rasa tanggung jawab. Pimpinan DPR mengucapkan selamat atas dilantiknya Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang baru. DPR berharap Kapolri baru dapat bertindak lebih humanis dan bisa menyerap aspirasi masyarakat. Kepada Kapolri yang baru untuk meneruskan kebijakan Kapolri terdahulu yang baik dan kemudian Kapolri agar lebih humanis dan Kapolri juga agar lebih banyak menyerap aspirasi dari masyarakat untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Saya bersama Jurnalis Kompas TV di Mabes Polri, Eri Sesaria. Eri, selamat sore. Apa janji, program, dan fokus Jenderal Listio Sigit? Selamat petang, Riko dan juga saudara. Memang tadi sekitar pukul 2 siang pelaksanaan serah terima jabatan antara Kapolri lama yakni adalah Jenderal Idam Ajis yang digantikan oleh Kapolri baru yakni adalah Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah dilaksanakan di ruang rupa tama gedung Mabes Polri, Jakarta. Dan kalau kita berbicara mengenai program ataupun janji-janji yang akan dilaksanakan oleh Kapolri baru yakni Jenderal Listio Sigit Prabowo, ini juga sempat sebelumnya disampaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo saat melaksanakan fit and proper test di hadapan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu, di mana ada 16 program prioritas dan juga 8 komitmen yang akan dijalani dalam masa kepemimpinannya. Dan program-program ini nantinya juga akan dibuktikan selama 100 hari ke depan, di mana Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menyampaikan program 100 hari ke depan salah satunya adalah menuntaskan sejumlah kasus-kasus yang saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Ada beberapa kebijakan pula yang sempat disampaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo yang masuk dalam program presisi, di mana ada 4 kebijakan utama yang akan dikejar demi mewujudkan Polri yang presisi, di antaranya adalah yang pertama yakni adalah transformasi organisasi, di mana transformasi organisasi ini merupakan adaptasi transformasi Polri secara internal, yakni adalah penataan kelembagaan yang melakukan pemenuhan satu polsek untuk satu kecamatan. Dan pelaksanaan ini juga akan melakukan harkam tipnas dan juga mengedepankan teknologi kepolisian modern atau yang biasa disebut dengan polis 4.0, yakni dengan menempatkan CCTV di berbagai titik yang ada di Indonesia. Lalu kemudian kebijakan utama yang kedua yakni adalah transformasi operasional, yakni adalah mengoptimalkan kampanye cyber dan juga akan membentuk polisi dunia maya, di mana polisi dunia maya dan juga kampanye cyber ini tetap akan mengedepankan hukum yang progresif dan juga restoratif justice dalam penegakan hukum. Lalu kemudian kebijakan yang keempat ini adalah transformasi pelayanan publik, di mana akan membentuk layanan drive-thru untuk pembuatan surat-surat yang selama ini dilaksanakan begitu membelit-belit, sehingga akan dilaksanakan secara drive-thru, baik itu adalah pembuatan surat kehilangan, SKCK, SIM, dan juga yang lain-lain. Dan kebijakan yang terakhir ini adalah transformasi pengawasan, di mana Kapolri Baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini berjanji akan menyediakan sistem pengawasan yang akan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan juga yang disampaikan oleh Jenderal Listio Sigit, di mana akan membuat hotline layanan Polri, yakni bertujuan untuk mengaktifkan nomor tunggal nasional sebagai hotline kepolisian, sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan. Lalu kemudian ada satu, Riko, satu pernyataan yang cukup tegas disampaikan oleh Kapolri Baru ini, yakni adalah tidak boleh ada lagi hukum tajam di bawah, namun tumpul di atas yang artinya nanti saat kepemimpinan Kapolri Baru ini, sudah tidak boleh ada lagi hukum tebang pilih yang ada di pihak kepolisian. Dan ini nantinya akan dikejar serama seratus hari ke depan, kita akan sama-sama melihat apakah program ini akan terkejar, ataupun dilaksanakan oleh Kapolri Baru, yakni adalah Jenderal Listio Sigit Prabowo. Riko. Jurnalis Kompas TV, Risa Sari, langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Jurnalis Kompas TV